. Baik penonton setia di seputar kita news channel dimanapun Anda berada. Berita politik hangat kita kali ini, datang dari Tanah Toraja Dapil 6. Dimana menjelang H-5 pemilu, Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Tanah Toraja melakukan gebrakan. Sosialisasi dan kampanye terorganisir dijalankan di seluruh daerah pemilihan para calon legislatif. Terutama mencolok, Dapil 6 Tanah Toraja menjadi pusat perhatian. Tiga tokoh menonjol dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 6 Tanah Toraja muncul berorasi di wilayahnya mereka. Dimana mereka adalah, Dr. Insinyur Sostenis Sampeliling nomor urut 1, Yohanis Dena nomor urut 3, dan Elia Pondo nomor urut 4. Bersinergi, mereka melancarkan kampanye sosialisasi. Saat diwawancara, Dr. Insinyur Sostenis Sampeliling yang mendapatkan tempat teratas dalam surat suara menyatakan, hari ini, kami berkampanye sosialisasi untuk memperkenalkan kandidat kami kepada masyarakat. Kami turut mensosialisasikan program umbulan kami yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini dari Partai Solidaritas Indonesia, khususnya calon-calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia di Dapil 6 ini, mengadakan kegiatan kampanye, mengadakan sosialisasi, yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat atau rakyat, bahwa kita akan bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia untuk menyampaikan program-program kerja negara ke depan. yaitu program-program pangan, program pendidikan, program lansia, program petani, program untuk sarana-prasarana infrastruktur jalan, dan juga program-program usaha menengah, usaha kecil, dan industri masyarakat. Jadi itu program-program yang kami sampaikan, yang akan disampaikan dan dijalankan oleh pemimpin negara ke depan. Menariknya, Elia Pondo, calon legislatif nomor urut 4, mengungkapkan adanya intimidasi yang dilakukan oknum tertentu di Dapil 6. Ia menekankan perlunya masyarakat untuk waspada dan tidak terpengaruh. Elia Pondo berkesan, bagi yang mempersoalkan pernyataannya, pintu rumahnya terbuka 24 jam. Saya, Elia Pondo, dari Dapil 6, calon legislatif nomor urut 4, hanya menyampaikan kepada masyarakat Batu Walu dan Batu Walu Selatan, dan terkhusus Sangal Selatan, jangan mau diintimidasi oleh aparat-aparat yang mengintimidasi. Sekarang kita sudah demokrasi, tidak ada lagi istilah namanya intimidasi. Jika ada laporan masyarakat, rumah saya di Makula 24 jam bisa menerima pelaporan intimidasi dari masyarakat. Jika ada aparat, silahkan datang bawa bukti kita selesaikan secara hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Tanah Toraja, dan terkhusus Dapil 6, tidak ada namanya intimidasi ke setiap masyarakat. Dan tip. Terima kasih. Rangkaian kampanye dan sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi Partai Solidaritas Indonesia untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif, mengabarkan. Terima kasih.